. Posisi oleh Gunnar Solskjaer kembali berada dalam bahaya menyusul kekalahan telak Manchester United dari Liverpool pada pekan ke-9 Liga Inggris 2021-2022. Bermain di kandang sendiri, Old Trafford, Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, setan merah dibantai oleh tim tamu dengan skor 0-5. Mohamed salah jadi sumber petaka The Red Devils lewat torehan 3-goal. Ada pun 2 gol lainnya datang via Naby Keita dan Diogo Jota. Menghitung hasil laga kontra Liverpool, Manchester United telah melewati 4 partai terakhir Liga tanpa satupun kemenangan. Mereka menelan 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Alhasil, isu pemecatan Solskjaer mencuat ke permukaan dan beberapa pelatih mulai dimunculkan sebagai calon suksesor. Antonio Conte paling sering disebut sebagai calon kuat nahoda Manchester United. Conte sendiri juga masih menganggur pasca mengundurkan diri dari Inter Milan setelah di akhir musim lalu. Banyak kalangan yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menentang wacana soal perekrutan Conte sebagai pelatih Manchester United. Namun, jika ada pemain Manchester United yang menolak rencana klub mengangkut juru taktik asal Italia tersebut, itu bisa jadi adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo disebut-sebut sempat vokal ketika masih bermain untuk Juventus. Juventus dikabarkan sempat dikaitkan dengan Conte sebagai penerus Massimiliano Allegri sebelum membesut Inter Milan pada 2019. Di lansir bolasport.com dari La Repubblica, Ronaldo menentang gagasan Conte kembali ke Juventus pada waktu itu. Mega bintang asal Portugal tersebut melihat sepak terjang Conte yang tidak segan untuk melakukan rotasi dan mengistirahatkan pemain berlabel bintang. La Repubblica juga mengeklaim bahwa Ronaldo ragu akan gaya bermain Conte yang bakal diberikan ke Juventus waktu itu. Hal itu dikarenakan gaya bermain Conte yang mengandalkan formasi 3-5-2 lebih cenderung bertahan ketimbang agresif dalam menyerang. Oleh karena itu, Ronaldo sangat tidak setuju dengan penunjukkan Conte sebagai alenator baru Juventus kala itu. Di sisi lain, Manchester United juga belum mengadakan kontak dengan Conte perihal pengambil alihan kursi pelatih. Terima kasih telah menonton!